Intro Hari ini, penulis akan menyajikan sebuah peristiwa kelam atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seorang yang berhasil penulis ulik Sebegitu kelamnya cerita ini, sampai penulis janji tidak akan membacorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini Untuk itu, penulis mohon kerjasamanya dan selebihnya, terima kasih, sudah meluangkan waktunya Penulis ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo pelan Sehingga penulis bisa menggambarkan pengalaman dari peristiwa ini Sedetail mungkin dan untuk itu, mari kita mulai ceritanya Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa gak nyari sekitaran sini? Yang deket aja dulu, kali aja tenaga kamu dibutuhkan Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak Kerja paan pak disini, lah saya cuma itu lulusan SD Kata Sri sembari mengelah nafas Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat nak? Iya pak, Sri paham Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Suara itu, matahari mulai terbunam Sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri Rupanya itu adalah Bumenik Tetangga yang paling mampu di kampung itu Yang menyampaikan kedatangannya Mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah Salah satu agen penyalur pembantu yang tempoh hari ditipi oleh Sri Bila ada yang membutuhkan tenaganya Sri pun bergegas Di kampung itu memang hanya Bumenik yang punya pesawat telpon Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau Termasuk untuk urusan ini Sri menjawab telpon Menyampaikan kesiapannya Ia diminta datang esok hari Ke rumah si penyalur Untuk sementara, Sri menuda keberangkatannya Ia berharap Bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal Ia akan menyanggupinya Mengingat, bapak sudah tua Dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya Yang hanya lulusan SD Seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah Ia harus mencari utang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit Untuk makan sehari-hari saja sudah susah Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu Langit masih gelap Namun Sri begitu antusias Meski ia janjian akan datang pukul 8 Sri sudah bergegas keluar rumah Saat fajar pertama sudah menyengseng tinggi Ia harus naik angkutan Angkutan kota Kampungnya ada di pinggiran Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota Tibalah Sri di depan rumah besar itu Meski dalam bentuk rumah Namun si pemilik sudah sangat terkenal Sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT Sri baru tiba Dan dilihatnya Sudah banyak sekali orang yang menunggu Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang Butuh waktu lama Untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil Ia masuk ke sebuah ruangan kecil Melihat si pemilik agen penyalur Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga Namun ia masih harus diseleksi Dan siang ini sekeluarga akan datang Namun Sebelum keluarga itu datang Si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga Lebih tepatnya Pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan Salah satunya Sri Ini benar kamu lahir Jumat Kliwon Sri yang mendengar pertanyaan itu Awalnya kaget Namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya Bila memang benar Ia lahir di hari Kliwon Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat Se pemilik jasa mengangguk Seakan ia menemukan apa yang ia cari Bagi Sri itu pertanyaan aneh Hari lahir kamu istimewa ya Sri Kata si pemilik jasa Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar Lebih megah Ia diminta untuk menunggu Sayangnya Sudah ada dua orang yang sudah duduk disana lebih dahulu Tampaknya Sri sudah lolos Selama berjam-jam Sri menunggu disana Ia sudah mengobrol dengan dua orang yang duduk Namanya adalah Erna dan Dini Usianya tidak jauh dari Sri Masih muda Dan belum menikah Entah sampai mana mereka bicara Tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka Erna keluar Lama tidak ada kabar Erna tidak kembali Sekarang ganti Dini yang dipanggil Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu Menunggu entah untuk apa Diselah kebosanannya Sri melihat-lihat lewat jendela Disana ia melihat banyak mobil terparkir Sri tidak melihat mobil itu tadi Kini Tiba giliran Sri yang dipanggil Dengan ragu Ia keluar berjalan menuju ruangan tadi Yang sekarang Ada si pemilik jasa Dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat Kebaya Lengkap dengan sanggul Ia duduk anggun Menatap Sri dari ujung kepala Hingga mata kaki Ia tersenyum Sangat tulus Membuat Sri merasa sungkan sekali Seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali Sri bahkan tidak berani melihat matanya Auranya Begitu membuat Sri merasa kecil sekali Ayu nih Cantik sekali Ucapnya Nada suaranya sangat halus Sri diminta untuk duduk Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu Yang rupanya adalah pemilik rumah makan Yang saat itu terkenal sekali Yang saat itu terkenal sekali seantero jawa timur Sebegitu terkenalnya Kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan Semua itu membuat terkenal sekali Namanya kembang kerasa Meski itu terkenal sekali Meski itu hanya Macam gelar Namun Sri tahu Arti nama itu Yang berarti Bunga kroso Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas Untuk menyingkirkan balak di keatas gunung Gunung apa? Penulis mensensornya Saat bangsal lembut masih mendiami tanah jawa Semua orang disini tahu cerita itu Sri hanya menunduk Ia masih segan menatap wanita itu Angkat kepalamu nak Tidak usah takut begitu Bah ini sudah tua loh Tidak perlu sehormat itu Sri hanya menganggup Ia tidak membuang rasa seganya Seperti yang diperintahkan Tibalah saat mbak kroso Mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama Mulai dari lahir Waton Penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri Ia tersenyum Nak Kamu mau kerja sama saya? Sri menganggup Kamu minta beberapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya mbak kroso Sri bungung menjawabnya Kemudian dengan gugup ia mengatakannya 700 ribu nek kalau bisa Sri sempat melirik wanita itu Ia tetap anggun dengan senyumannya 700 ribu katanya Bagaimana bila setiap bulan Kukasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main Gaji PRT tahun itu cuma 500 ribu Sri pun setuju Ia tidak tahu harus mengatakan apa Bahkan ketika si wanita sudah pergi Sepemilik jasa tidak akan memungut uang spesial pun dari Sri Hal ini membuat serentetan Kejadian ini menjadi semakin aneh Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu Ia pulang Menceritakan sama bapak Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri Firasat bapak kok buruk ya? Apa gak usah aja? Cari yang lain Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja Kenapa? Kapan lagi? Ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu Dalam hati kecil Sri Ia ingin melihat terlebih dahulu Pekerjaan apa yang diberikan kepadanya Kesokan harinya Ia pergi Ke rumah Mbak Krosa Di sana ia melihat Erna dan Dini Mereka sama-sama terkejut satu sama lain Seperti sebelumnya Mereka dipanggil satu persatu Hingga tiba giliran Sri Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbak Krosa Ada tujuh orang Yang kesemuanya duduk memandang Sri Sama seperti sebelumnya Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki Begini mbak Saya mau tanya dulu Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras Bila Anda sudah menerimanya Larangannya tidak akan bisa dicaput Kata seorang wanita yang lebih muda Umurnya berkisar sekitar 30-an Larangan seperti apa ya? Tanya Sri Sri bisa melihat gelaget aneh Karena mereka saling memandang satu sama lain Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab Mbak Krosa berdiri dari tempatnya Ia lalu berbisik pada Sri Hidupmu akan terjamin Bila kamu mau Tapi saya tidak mau memaksa Kalau kamu tidak mau Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri Namun Sri memberi jawaban Pada saat itu juga Iya saya mau Kata Sri Sri pun melangkah pergi Ia menemui Dini dan Erna Rupanya mereka semua diterima Bekerja di sini Di sini Adalah pertanyaannya akan membuat mereka kebingungan Terutama saat malam Mereka tiba Malam yang seperti apa? Ikuti kelanjutannya Di bagian berikutnya Terima kasih telah menonton